hadiahnya jangan dihasilkan dari hasil kumpulan jumpa lagi dengan saya, Bendy Teknisi kali ini kita akan bahas tentang TV Kiciko ya, TV Cina dengan keluhan garis mendatar atau kata lain untuk semuanya garis horizontal tapi untuk kayak ini kan yang kita obrek nanti di area vertikal karena horizontal terbuka tapi vertikal tidak terbuka oke kita coba bongkar pelan-pelan, kita cek satu persatu karena keluhan seperti ini harus dicek area vertikal dulu kita bongkar dulu kita bongkar dulu oke 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 Oke. Out. Input. Kita buka. Mesin. Setelah kita. Setelah kita bunga. Inilah fisik dari. Mesinnya ya. Mesin Cina Ichiko. Yang tadi kan kita. Bahas adalah. Garisori Sontal. Atau yang kita harus cek adalah. Vertikalnya. Disini tata letak vertikal. Ini. Kita cek. Gimana posisi. Saudara yang retak atau tidak. Nah ini kita lihat saudara masih bagus. Tapi kalau panas. Garis. Horizontal ya. Atau garis mendatar. Ini fisik. IC vertikalnya. Seperti ini. Biasanya ini pakai. 78040. Serinya LA. Sinar rata-rata itu. Kita lihat disini. Ini masih. Bagus saudaranya. Jadi kalau. Seperti ini. Kita langsung ganti aja. IC vertikalnya. Ya. Karena. Kemungkinan. Kemungkinan. Kemungkinan besar. Vertikalnya. Emang udah mau ganti. Ini masih bagus semua. Di. Di coba-coba. Masih bagus. Oke. Kita langsung. Ganti aja dulu. Kita capot vertikalnya. Seperti biasa. godt. PerGoogle. Tie call. Me patah. Senyum. Tampak. Naik. Enam. Paulo. selamat menikmati nah ini AC vertikalnya serinya disini 78040 kita ganti aja ini karena ini sudah mati atau garis mendatar ya kita langsung ganti aja ini yang lama yang mati 78040 kita ganti dengan ini AN 5522 tidak apa-apa itu sama tampaknya lebih gede ini 5522 lebih bagus hari ini oke kita langsung pasang aja oke keger oxen oke let's say oke 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi kita sodara ulang ya jadi setiap kita service jangan lupa biasakan biasakan sodara ulang bagian-bagian vital bagian vital kita ulangi biar lebih awet disinya jangan lupa bagian vital-vital dikencengin lagi selamat menikmati oke kita tinggal coba gimana reaksinya kita colokkan setelah penggantian IC vertikal ini yang tadi mati kita ganti kita gantikan garis vertikal tadi kita ganti ternyata sembuh nah cari keluhan seperti tadi di layar tadi garis horizontal atau yang lebih awam garis vertikal kita objek-objek di area vertikal ini area vertikal kita cek poin satu persatu pakai taser tegangannya berapa-berapa kita cek nah biasanya kalau keluhan kayak gitu karis kayak gitu biasanya hanya IC vertikalnya yang mati untuk tipi cina kebanyakan gitu kita langsung ganti selesai kita coba hidupkan layar udang buka berarti sembuh nah tadi kan IC vertikalnya 78040 ini 78040 disini kita ganti dengan EN 5522 tidak apa-apa itu lebih bagus mau diganti 78141 juga boleh 78045 juga boleh tidak berpatokan pada 78040 seperti itu jadi untuk kasus kali ini tipi ciko cina itu keluhannya hanya di area vertikal di area vertikal yang mati disini karena kita cek satu persatu semuanya masih bagus saudara masih bagus oke terima kasih tutorial dari saya bandy teknik si semoga bisa menjadi referensi anda untuk kedepannya menjadikan motivasi untuk belajar otak atik tv nya sendiri ya terima kasih bandy teknik si selamat mencoba kita menunaikan luproh menunaikan hati untuk melakukan satu kebajikan kenapa dengan melakukan satu kebajikan apapun alasannya nanti kita perintahkan alaih ikum tip tip tersi selamat mencoba